Halo anak-anak, selamat pagi. Bagi pagi dengan Bapak Guru. Kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang mengenal Toolbooks yang ada di Photoshop. Tapi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, adakalanya kita berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran hari ini berdona dan bermanfaat bagi anak-anak. Untuk doa pembuakannya adalah doa Bapak kami. Mari kita besikan Pak Guru akan terlebih dahulu. Bapak Putra Kudus Amin Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaanmu di atas bumi seperti jualan surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah keselam kami, seperti kami penggunaan-penggunaan keselamatan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bolehlah sekatah kami dari kita. Amin. Bapak Putra Kudus Amin Baik anak-anak, anak-anak bisa melihat materi menonton books itu di halaman 4 dan 5. Kita akan membahas materi tentang Book Tool, Martitool, Lasso Tool, dan Fixed Selection, dan Magic Web. Ini bapak sudah ada di tampilan Photoshop-nya. Seperti ini, tampilan Photoshop. Kita sudah, kita buat background baru dulu. Ini. Oke. Ini contoh. Kita bisa jangkirkan contoh. Pixel ini, masih pixel, kita ganti sentimeter. Ini bapak kasih 400 atau 500. Ini kita kasih 300.000 ya. Jika sudah, klik OK. Ini background-nya sudah jadi. Tak. Kok gambarnya belum ada? Oke. Jangan memasukkan gambar di Photoshop itu. Adanya. Kita pilih file. Open. Pilih gambar. Oke. Bapak pilih yang estentic. Ini contoh gambar yang telah Bapak siapkan. Oke. Move Tool itu. Nah, anak-anak bisa membacanya. Di buku albaznya, move tool itu digunakan untuk mendrag. Atau memindahkan objek ke background ini. Ini objek yang telah kita buat. Tapi masih kosong. Sedangkan gambarnya di sini. Bagaimana cara menginjakannya? Kita pilih file tool. Oke. Bagi yang punya laptop di rumah. Yang ada Photoshop. Silakan dibuka. Entah itu Photoshop CS3. Atau Photoshop Portable. Atau Photoshop CS6. Silakan dibuka. Supaya anak-anak bisa melepih. Tools-tools yang ada di Photoshop ini. Digunakan untuk apa? Kata pembahasan materi minggu ini. Oke. Kita pindahkan dulu. Akan muncul kotak gelap seperti ini. Call note. Use the move tool because. Layar is the background. Ini kotak peringatan dari Photoshop. Mengapa? Karena layarnya masih terkunci. Jadi kita tidak bisa memindahkan ke background ini. Oke. Cara membentukannya. Kita double-klik. Di sini. Oke. Waktu lagi kita double. Klik. Klik buang tadi cepat-cepat. Layar 0. Kita okekan saja. Oke. Kita sudah. Seperti ini. Bisa kita geser-geser seperti ini. Bisa kita pindahkan ke background ini. Oke. Kita sudah. Klik. Seperti ini. Oke. Oke. Kita kok gambarnya kecil. Cara memperbesar. Ingat. Ctrl T. Ctrl T digunakan untuk memperbesar suatu objek. Oke. Ctrl T. Kita tarik dari sisi kiri dan sisi kanannya saja. Tarik dari pojok kiri bawah dan pojok atas. Oke. Jika sudah seperti ini. Klik saja. Enter. Tunggu beberapa saat. Oke. Backgroundnya. Gambarnya sudah jadi. Kalau kita mau lihat backgroundnya. Oke. Seperti ini. Ini backgroundnya. Dan ini gambarnya. Itulah anak-anak cara mengisikan gambar. Di. Photoshop. Kita pindahkan gambarnya menggunakan virtual. Sedangkan. Market tool itu digunakan. Untuk menyeleksi. Atau menyali. Bisa juga menghapus. Serta untuk menambahkan. Warna layar. Biasanya. Bapak ingin. Bapak menggunakan. Market tool ini. Ini market tool. Market tool ini. Digunakan. Biasanya bapak kalau mengedit. Itu untuk memanipulasi. Manipulasi apa pak? Misalkan objek ini. Bapak tidak inginkan. Bulan ini ya. Oke. Atau matahari ini. Bapak tidak menginginkan. Jangan dia. Mau warna biru semua. Oke. Coba kita pilih. Market tool. Bapak dengan acaranya. Kita klik satu kali. Kita. Seperti ini. Kalau dia. Kita arahkan seperti ini. Dia. Ukurannya seperti kapsul. Oke. Atau perlu deh. Kalau kita arahkan besar seperti ini. Oke. Dia seperti kapsul juga ya. Tad. Biasanya dia 250 begini ya. 350. Oke. Kita lakukan dulu. Oke. Kalau dia seperti ini. Seperti kotak. Kalau dia kecil seperti ini. Oke. Kalau dia kecil seperti ini. Warning. Warning no pixel. Or more than 50% selection. Berarti harus 50%. Ini. Kurangnya. Mungkin kira-kira. 15%. Ya. Harus 50%. 50%. Berarti seperti ini. Oke. Seperti itu. Sudah. Seperti ini. Cara meng-copy. Atau menduplikat gambar. Oke. Oke. Lupa letak modepad dulu. Bentar. Bapak jangan terkecil di sini. Notepad. Oke. Dapat menekat kecil. Oke. Sebentar. Put. Notepad. Ini. Oke. Kontrol. Cdll. 11t. Itu. Untuk. Men. Besarkan. Suatu. Objek. Oke. Ini yang harus anak-anak perhatikan. Harus diingat ya. Terkeluar jubangan. Segarkan. Kontrol. J. Digunakan. Untuk. Men. Men. Likat. Jabar. Nomor copy sebelah. Nomor copy sebelah gambar. Sebelah. Gambar. Oke. Silahkan dicatat. Ini. Kontrol T dan kontrol C. Kita dapatkan. Oke. Ya. Untuk. Oke. Bisa di screen seperti. Jika sudah seperti ini. Kita kontrol C. Perhatikan di sini. Layar 2. Muncul. Nah. Kok kosong. Ini. Ya. Sudah kita seleksi objek. Tinggal kita pilih. Layar 2. Kontrol T. Kita bisa. Misalkan seperti ini. Oke. Kita deser lagi. Kita deserkan lagi. Kita hilangkan gambar. Kita matah lagi. Oke. Kurang rapi. Bisa kita ulangi. Kurang rapi ya. Kita ulangi dulu. Hop. Hapus dulu ya. Delete saja. Oke. Kita klik lagi. Delete. Yes. Kita rafi-raafi ya. Jangan sampai terkenal. Oke. Kita kontrol T. Maaf. Bukan kontrol T. Tapi kontrol C dulu ya. Kontrol C. Duplikas dulu. Baru kontrol T. Oke. Kita besarkan. Ini dia. Ini tadi ya. Biasanya bakal menghilangkan suatu objek seperti itu. Kurang rapi. Kita buat lagi. Oke. Transform. Bagi-bagi dulu. Kita besarkan seperti ini. Kontrol C. Baru kontrol T. Oke. Sudah hilang. Oke. Biasanya bakal manipulasinya seperti ini. Oke. Kita kontrol J lagi. Duklikat lagi. Oke. Duklikat lagi. Kontrol T. Tarik ke bawah. Seperti ini. Kita buat efek bayangan. Efek-efek kabut ya. Kontrol C lagi. Kita kontrol T lagi. Sampai. Oke. Seperti. Kita membuat efek kabut. Seperti ini. Ya. Kan. Kelihatan. Kalau bapak hilangkan ini. Awalnya tidak ada kabutnya. Tapi setelah bapak. Duklikat ini. Maka efek kabutnya. Atau menghilangkan sebuah objek. Oke. Bisa juga kita manipulasi di sini. Kontrol. Di sini. Kita bikin di sini. Oke. Sekarang. Kontrol T. Tangan. Kontrol T. Kontrol T. Kita tarik ke bawah seperti ini. Kita hilang gambarnya. Oke. Sekarang itu mengganggu. Kita hilangkan dulu. Kita besarkan dulu. Oke. Oke. Sudah hilang. Nah. Ini adalah. Sepertinya efek. Empun. Oke. Kita ubah. Kita kasih nama. Efek empun. Iya. Kalau kita hilangkan. Iya. Keren kan. Seperti. Laut. Pemandangan laut. Di subuh hari. Seperti ini. Oke. Yang selanjutnya itu. Itu biasa untuk bapak manipulasi. Untuk meninggalkan objek. Atau memberi suatu warna pada objek gambar yang kita inginkan. Iya. Selanjutnya itu. Lasotool. Lasotool itu berfungsi untuk menyeleksi. Ya. Ini lasotool. Oke. Untuk menyeleksi. Suatu objek yang mengikuti. Kursor diarahkan. Kita pilih lasotool. Kita arahkan seperti ini. Ini contoh. Klik diri. Tahan. Oke. Suka sudah. Control J. Oke. Control J. Kita control T. Kelihatan. Yang telah kita copy tadi ya. Ini dia. Ini. Setelah kita copy. Oke. Kita ulangi. Oke. Menter dulu. Tuh. Oke. Nah. Masihkan Photoshop ini. Kalau bisa menguasainya. Misalkan. Bapak ingin. Pakai ini aja. Para konsernya. Jika sudah. Kita control C. Kemudian control T. Dan. Apa yang terjadi? Bulannya. Mataharinya. Hilangkan. Oke. Itu biasanya. Manipulasi. Ini dia. Manipulasi. Suatu objek. Kita menghilangkan. Yang tidak kita inginkan. Ya. Kalau. Lashotool itu. Ini dia. Hop. Ini perbandingnya. Atau tidak gini. Kita contoh. Kita close. Oke. Seperti ini. Kita pilih lah. Setelah. Kita kasih gambarnya. Seperti ini. Oke. Sudah. Kita control T. Coba kita pindahkan. Maka. Bulannya. Seperti. Mataharinya. Seperti tergigit. Ya kan? Oke. Kita kembalikan lagi. Biasanya. Bapak manipulasi. Seperti itu. Kita control. Kita enter. Kita control T. Oke. Seperti itu. Kita lagi story sendiri ya. Takus. Ini dia. Lashotool. Oke. Kita jelaskan dulu. Kita gambar. Oke. Tidak lingkarannya. Eh. Tidak. Sebelumnya. Kita control J. Control T. Makanya layar baru. Berarti kan dia layar baru ya. Kalau dah kita control J. Oke. Bapak ulang lagi. Sekarang ya. Kita hapus dulu. Lashotool. Bapak gambar. Ini layar 1. Akan muncul layar. Namanya layar 4. Juga bakal control J. Layar 4 kan. Control T. Dan pesan kan. Itu dia. Yang selanjutnya. Klik selection tool. Klik selection ini. Biasa digunakan untuk menghapus background. Atau menduplikan gambar juga bisa. Oke. Kita cari saja. Oke. Kita pilih. Quick selection tool ya. Yang mana dia? Yang ini dia. Quick selection tool itu biasa digunakan untuk menghapus sebuah gambar background. Bahkan bisa menghapus sebuah gambar. Bahkan bisa menghapus sebuah gambar atau menghapus sebuah gambar. Seperti contohnya seperti ini. Kita gunakan rectangle. Marjotool. Lashotool. Oke. Kita arahkan seperti ini. Pak kok kecil. Oke. Kita besarkan dulu brushnya. Kita besarkan brushnya di 5 kelas. Designnya kita besarkan seperti ini. Masih kecil. Besaran. Kecil. Di ukurannya 400. Jutup 400 ya. 494. Oke. Jika sudah. Kita arahkan ke sini. Ke layar 1. Oke. Kita arahkan seperti ini. Kita gerakan toolstore-nya. Kiri kiri. Tahan. Arahkan seperti ini. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Perhatikan. Sudah terseleksi semua kan. Ada garis betul-betul seperti ini. Kita coba control C. Layar 5. Kita betul kan. Ini dia. Oke. Kita bapak dilakukan dulu ya. Yang ini. Oke. Itu. Biasa bapak gunakan untuk. Tuturnya. Untuk klik terdapat. Bapak kan bisa menghapus 2 background. Oke. Kita pakai quick selection tool dulu ya. Salah. Sumpah. Kita kembali ke layar 1. Ini dia. Oke. Kita arahkan motion-nya seperti ini. Klik-klik kiri tahan. Ini. Kok dia. Seperti ini pak. Caranya. Kita pilih yang minus ini. Oke. Minus ini. Kita arahkan seperti ini. Melan-melan. Jika sudah seperti ini. Tekan saja. Delete di keyboard kalian. Setelah. Setelah background-nya terhapus. Ya. Tuh. Menisahkan bentuk apa background-nya. Oke. Kita pakai jen. Kalau menggunakan one magic tool. Sama. One magic tool. Kita arahkan seperti ini. Kita klik satu kali. Supaya. Maka otomatis dia. Kalau lagi. Kita pilih. Klik kanan. Awalnya ini quick selection. Kalian klik kanan. Pilih magic tool. Kalian klik saja di sini. Dia otomatis. Oke. Kalau ada yang kurang hati. Dengan kalian. Terhapikan secara manual. Pilih quick selection tool. Oke. Single-tale ya. Terhapikan. Lebih rapi yang mana. Apakah quick selection tool. Atau one magic tool. Silahkan. Kalian jawab di komentar. Kolom. Komentar video pembelajaran kebapak ya. Oke. Itu. Adalah. Tools tersebut. Gapak biasa. Gunakan untuk memanipulasi gambar juga. Atau menggeser semua gambar. Baik. Karena kita. Materinya sudah habis. Bapak rasa. Cukup sampai di sini. Karena. Maka kita di awal sebelah ini. Bukan dengan doa. Maka di akhir. Harus tutup dengan doa. Supaya pembelajaran hari ini. Bisa berguna dan bermanfaat bagian langsung. Untuk doa penutupnya adalah. Doa. Salam Maria. Mari kita bersama-sama doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapak. Putra dan berkudus. Salam Maria. Pertama pesertamu. Dan pujilah engkau di antara wanita. Dan pujilah dua temennya. Santa Maria. Bukalah. Doa tanda kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Dan tetap putra dan berkudus. Bukan dengan anak. Bapak rasa. Materi hari ini. Tentang Photoshop. Sudah selesai. Semoga materi ini. Bermanfaat bagian langsung. Sampai jumpa. Di materi selanjutnya. Dadah. Badum. Sub indo by broth3rmax